Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam guys. Malam ini temanya film. Dan gue udah bela-belain mirip aktor laga Indonesia. Film The Rain. Biar greget. Kalian tau siapa? Benar. Kamal Suci Enam. Kamal ini tampaknya sangar ya. Tapi sebenernya dia tuh orangnya lembut banget. Dan di rumah panggilannya Dede. Dan dia ini seorang anak sastra. Kalau ngomong itu selalu memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini Kang Kamal kalau misalnya main film dan dapat peran jadi penjahat. Bakalan aneh coy. Misalnya dia mau jamret ibu-ibu gitu kan dia dateng. Bu. Salam tawa. Salam bahagia. Salamualaikum. Sampurasun. Bu. Bolehkah saya mengambil tas ibu. Untuk menjadi hak milik saya. Ibunya nolnya. Kamu sopan sekali. Ibu merasa nyaman di jamret sama kamu. Jadi gimana ibu? Enggak. Jamret, jamret, jamret. Polisi datang. Selamat siang bapak dan ibu. Mana surat-suratnya? Enggak. Di Padang itu ada bioskop. Cuman gak sebagus bioskop di kota besar gitu. Salah satunya itu contohnya tiket bioskop di Padang itu gak keren. Kayak gini. Serius coy. Itu tiket bioskop. Itu tiket bioskop di Padang. Waktu gue nonton terus nyampe rumah gue pamer sama temen gue tuh. Wih lo liat ini apa? Kupon kurban. Bioskop Padang itu masih menggunakan kipas angin kawan-kawan. Masih menggunakan kipas angin. Dan itu mengganggu kita saat lagi nonton gitu. Karena suaranya itu lebih kenceng daripada suara filmnya. Serius. Lagi nonton gitu kan. Ciket 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 cik Kalo orang Jakarta nonton bioskop itu makan popcorn, minum soda. Kalo di Padang nonton bioskop sambil ngentelin cabai itu. Dan gue mau cerita sedikit. Di Padang itu orang lebih mengutamakan berdagang daripada mengasih arahan dimana kalo kita nyasar di bioskop, nyasar ke pasar. Nyasar ke bioskop, nyasar ke pasar. Misalnya, misalnya, misalnya. Kalo misalnya kita ke bioskop, terus nyasar di pasar gitu. Kita nanya sama pedagang, pedagang bakal lebih mengutamakan dagangannya daripada ngasih arahan gitu. Misalnya kita datang gitu kan, Pak bioskop mana Pak? Ini sarden, ini cumi, ini lumba-lumba. Bukan belikan Pak, bioskop lewat mana? 15 ribu, 15 ribu, 15 juta. Yaudah deh sarden sekilo. Nih sarden sekilo, bioskop lewat sana. Dan waktu kecil, waktu kecil gue tuh suka banget nonton film-film action. Film-film misteri. Salah satunya itu petualangan Sherina. Gue berharap, gue berharap permusuhan antara Sherina dan Saddam itu kekal sampe dewasa. Jadi filmnya berlanjut gitu. Petualangan Sherina. Sherina Return. Dendam Sherina. Sherina versus Predator. Ini kalo misalnya ada film Sherina versus Predator, ini pasti bakal keren banget. Keren banget. Ada UFO datang ke bumi, keluar Predator. Sherina datang bawa otopet. Dia lihat Predator. Dia joget. Dia pikir, dia yang paling hebat. Sekian dari Gorin, terima kasih teman-teman. Ya ada keselip satu sedikit, tapi selamat banget bahkan lu bikin jadi materi itu keren banget menurut gua. Ya, itu keren banget. Dan gua kepengen semua penampil stand-up komedi harusnya begitu gitu loh. Jangan panik, jangan kemudian menjadi malah di belakang malah kacau kayak gitu. Itu tenang aja, tenang terus lu bikin jadi bahan itu keren banget. Kompor gas. Nah lu mencoba untuk nunjukin skill baru. Tadi ada impersonation, dikeluarin lu impersonate dua orang. Yang kedua juga kejutan buat gua karena tiba-tiba lu impersonate Gamayel. Jadi itu bagus banget. Terus ya itulah tanda kalo lu adalah pemanggung yang udah matang. Salahnya lu aja lucu gitu. Pengen gua toyer pala lu. Kapan-kapan lu gitu lagi gua kirim keplek 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 nih. Terima kasih, thank you. Terima kasih Mas Manji. Halo guys, terima kasih buat kalian yang udah nonton video saya. Dan jangan lupa subscribe channel Youtubenya Stand Up Kompas TV. Dan masih banyak video-video lainnya dari audisi. Dan mungkin nanti bakal sampai final. Oke guys. Jangan lupa guys. Busi pulsa. Biar gak buffering. Stand Up Kompas TV Indonesia. Let's make... Love. Terima kasih. Okay. inerg Terima kasih.